Pendekar yang berbudi jilid 24. Puihui mengangguk. Terus ia mengawasi pembaringan pekong. Ia sudah berpengalaman dan tahu banyak tentang soal hidup dan penghidupan dalam perantauan. Ia melihat pembaringan pekong masih rapi, yang tidak ada. Ialah paulo atau buntalan pakaiannya. Hal itu mengherankannya. Tampaknya dia belum keperaduan untuk tidur, katanya. Soalnya mungkin sekarang dia pergi seorang diri atau. Aku tahu siapa sediangnya penjahat, berkata pekhe. Tadi salah satu penjahat mengatakan mereka bekerja atas perintah Hang Hwee Hoatsu, maka itu besok pagi kita cari orang alim itu untuk membuat perhitungan dengannya. Siapakah Hang Hwee Hoatsu itu? Intong tanya. Prahee bingung karena ia pun tidak kenal Hoatsu itu. Tapi hanya sekejap, ia lantas berkata, ia berada di tepi mulut kita. Kalau kita mencarinya dengan bertanya-tanya orang, mustahil kita tak akan menemukannya. Kata-kata si Nona benar, hanya untuk itu mereka perlu mencari keterangan dahulu. Pehee berkata demikian dengan menuruti lagu suara orang saja. Bukankah Pui Hui Siang tadi telah mengatakan bahwa puncak Kui Bih Ye Hang berada di tepi mulut alias di bibir? Mendengar kata-kata Nona Hong Hwee yang bagaikan mengejek itu, Pui Hui dan Intong merasa kurang enak hatinya, akan tetapi mereka tidak berkata apa-apa ia beranggapan mereka adalah orang-orang yang sama-sama sedang berlayar dalam sebuah perahu sehingga mereka tak usah rewel satu dengan lain. Demikianlah, setelah menanti tibanya terang tanah, berangkatlah meninggalkan penginapan. Akan tetapi baru mereka tiba di muka pintu, mereka sudah melihat Hotong mendatangi di atas kudanya yang dikabulkan, di belakangnya terdapat juga Cie Jem Tojin. Melihat dua orang itu, Kat Intong segera berseru dengan pertanyaannya, eh, si orang hitam, si janggut merah. Mengapa kalian bisa berada bersama? Melihat keempat Nona itu, Aoyang Kian lompat dari atas kudanya dan lari menghampiri. Ia pun tertawa. Oh, para si Yacu demikian katanya. Kalian sudah bertemu dengan Tong Tian Tok Liong tetapi sekarang kalian tidak kurang suatu apa, sungguh menggirangkan, sungguh kalian harus bersyukur. Kalian tahu, Pinto serta jago muda ini sia-sia saja mengaburkan kuda kami semalam suntuk di tanah pegunungan Belukar. Tiba-tiba ia berhenti sejenak, setelah mana, dengan rupa agak heran, ia bertanya, eh, eh, mana Pek Siawe Hiap? Mengapa dia tak nampak? Hong Ho Pehe segera mendahului Intong menuturkan peristiwa tadi malam, yang sangat mengancam keselamatan mereka berempat. Tau Tiang, ia tambahkan kemudian, Tau Tiang berpandangan luas dan berpengalaman, tahukah Tau Tiang siapa itu Hong Ho Pehe Ho Atsu? Mendengar disebut nama rahib itu, wajah Chie Jiam berubah. Terang ia terperanjat. Alisnya pun segera dikerutkan. Hong Ho Pehe Ho Atsu itu bernama Nihe Sahutnya kemudian. Dia seorang pendeta siluman dari India Selatan. Katanya dia berilmu tinggi, dapat memanggil angin dan hujan, menimbulkan gelombang serta menyemburkan api, menelan golok, maka juga ia memperoleh nama Hong Ho Pehe itu, artinya angin dan api. Semula dia tak mudah datang ke Tionggoan kita ini. Pada 30 tahun yang lalu, dalam suatu pertempuran melawan Sien Kiam Chiu, dia telah dikalahkan, lalu dia pulang ke negerinya, siapa sangka sekarang dia muncul pula di sini. Itulah berbahaya. Intong tertawa. Katanya, bila dahulu dia kalah di tangan buyutku, asalkan elo elo mau turun tangan, dia pasti dapat dibereskan. Maka aku anggap dia tak terbahaya. Noa'a tidak tahu. Chia Jiarat Tojin menjelaskan, dahulu Kat Chiam Pui'e termasyur ilmu pedangnya dan Hong Hwee Ho Atsu melawannya dengan tangan kosong, walaupun demikian Rahib itu hanya kalah seurat saja. Intong terdiam. Rahib ini benar. Mendengar keterangan Seng Rahib dan menghubunginya dengan keterangan Hong Ho Pehe, Puihwi dapat menduga apa sebabnya nih hei coba menculik mereka. Tau Tiang, tahukah Tau Tiang di mana tempat singgah Rahib asal India itu demikian dia tanya Chia Jiam Tojin. Pintu O tidak tahu sahut Seng Rahib, yang menggeleng-gelengkan kepalanya, tetapi karena orang-orangnya muncul di sini, Pintu O menduga dia pasti berdiam di puncak Pek Buhong, dalam kubil Pek T.E.Bio. Jikalau demikian, berkata Hong Li ini, baiklah kita segera menyusul ke sana. Chia Jiam melirik kepada Nona Liu, lalu ia ketawa. Jangan tergesa-gesa, Nona, katanya. Mari kita bersantap dulu, sambil makan kita berpikir dan berdamai. Benar seru Hotong, menimbrung. Siapa berani main gila terhadap adikku yang ketiga itu? Memang paling tepat sekarang kita makan dulu. Bernah mereka pergi mencari rumah makan. Hari masih pagi, itu bukanlah waktunya untuk orang bersantap, sebab itu, mereka minta disediakan barang hidangan seadanya saja. Apa maksud Hong Hwee Ho Atsu muncul pula, tidak aku ketahui, berkata Chia Jiam To Jin kemudian, Nona tidak bertemu muka. Dengannya, biarlah Pintu O seorang diri yang berkunjung kepadanya, sambil mencari Pek Xiao Hiap. Aku akan sekalian menyelidiki tentang maksud rahib itu muncul ke sini terutama apa perlunya diadatang ke utara. Syukur jikalau Pek Xiao Hiap tidak terjatuh ke dalam tangannya, akan tetapi jikalau benar dia ditahan rahib siluman itu, kita hanya dapat menolongnya secara diam-diam. Bukan Pintu O ingin mengangkat-angkat Hong Hwee Ho Atsu, dengan sebenarnya, kita bermain sukar melayaninya. Fui Intong memperdengarkan suara dinginnya. Kalau benar kakak Pek berada dalam bahaya, setelah kau tidak sanggup menolongnya, bagaimana dengan kami? Apakah kami harus bertopang dagu saja? Muka rahib itu menjadi merah. Ia menjadi malu. Namun ia menyeringai saja. Jikalau kalian tidak tenang hati, katanya, terpaksa. Baiklah, kalian dapat pergi bersama. Hanya setibanya di puncak Pek Buhong, kalian harus singgah di kaki puncak yang berdekatan, untuk menunggu kabar dari Pintu O. Seumpamanya sampai matahari turun Pintu O masih belum kembali, silahkan kalian cepat-cepat pergi ke Si O minta pertolongan. Sekali-kali jangan kalian coba-coba lancang turun tangan sendiri. Nona-nona itu tertawa dalam hati. Mereka menganggap rahib itu sangat mengangkat tinggi pada Nihie. Tetapi karena rahib itu bicara dengan sejujurnya, mereka tak mau mengejeknya, mereka juga tak ingin memaksakan diri. Hotong sebaliknya. Ia sangat tak sabar. Jikalau rahib siluman itu katanya keras, tak dapat tidak, aku harus pukul sampai mati. Semua orang berdiam. Si Tolol itu tak dapat dilayani. Mereka pun tahu ao yang kian bersikap demikian hanya disebabkan ingin berlaku hati-hati. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan pekong? Malam itu si anak muda sulit dapat tidur. Setelah bubaran dari si nona-nona, ia duduk sendirian dalam kamarnya, pikirannya kacau. Arak tak dapat menghiburnya, kegembiraannya lenyap, berulang kali ia menarik napas panjang pendek. Dengan memaksakan diri, ia menangsel perut. Dalam kamarnya itu, ia merebahkan dirinya, sampai ia teringat akan halnya Ooyam Niu. Kasihan nona itu yang tak dapat dimengerti oleh kaum sadar dan lurus, mereka beranggapan, dia sebagai orang kaum sesat tak mungkin dapat menjadi orang baik-baik. Jikalau bukan aku yang menolongnya, siapa lagi demikianlah pikirnya lebih jauh. Nona itu, karena sepak terjangnya lurus, ia jadi tak disukai kaumnya. Demikianlah ia ditawan dan berada dalam ancaman bahaya maut. Pula tong tianto kliong kejam. Luar biasa, mulutnya manis tapi hatinya mirip pedang yang tajam. Siapa tahu jika Ooyam Niu maut telah disiksanya? Aku harus menolongnya demikianlah pikir perkong akhirnya. Dan ia sudah mengambil keputusan dalam sekejap itu. Begitulah dengan membawa buntelannya, diam-diam membuka jendela dan lompat keluar dari kamarnya, untuk selanjutnya pergi seorang diri ke Kiyo Kiyong San. Gunung Kiyo Kiyong San terletak di perbatasan antara kedua provinsi Owipak dan Kengsei, puncaknya sembilan susun menyusun, demikianlah namanya Kiyo Kiyong San Gunung Sembilan Susun. Tingginya seribu tombak lebih dan romannya angker di puncak teratas terdapat sebuah kuil yang diberi nama Sui Keng Kiyong. Di samping itu terpancar di sana-sini masih terdapat tak sedikit kuil atau biara lainnya. Kekong berangkat dari hotel tengah malam. Ketika Fajar menyingsing ia sudah berada di tempat tujuannya, begitu ia menetapi puncak, akan meneliti letak dan keadaannya, tak ragu-ragu lagi ia mulai mendaki. Ia berlari-lari dengan ilmu meringankan tubuh. Ia pun menuju langsung ke puncak utama. Baru tiba di tengah-tengah puncak, anak muda ini berhenti sebentar. Di situ di dalam rimba yang tak lebar, terdapat beberapa rumah gubuk kecil. Ia heran dan terus memasang mata. Dengan hati-hati ia bertindak memasuki rimba itu. Ia ingin mencari tahu gubuk-gubuk apa itu sebenarnya. Baru pekong maju beberapa langkah dalam rimba, segera ia mendengar tawa dingin di belakangnya. Dengan cekatan ia berpaling namun ia tidak melihat siapa juga. Tak ingin ia memperhatikannya ia berjalan terus. Kembali ia mendengar tawa itu yang dingin, sampai berulang kali. Tetap ia tidak meiat orangnya. Karenanya ia jalan terus. Ia tidak takut dan tidak menghiraukannya. Ia berlagak tuli dan berpura-pura tidak awas. Hanya kemudian ia mengenali juga suara tawa itu. Ah, bukankah Hian Siao Tua Tiang dari Kunlun Pei? Akhirnya ia bertanya sambil berpaling ke arah dari mana tawa itu terdengar paling belakang. Mengapa Tua Tiang? Dari tempat yang tak kelihatan itu datang jawaban, bukan lagi tawa dingin hanya kata-kata tawar. Katanya secara mengejek. Anjing liar ingin meloncat tembok tetapi dia terlambat sedetik, sudah kasip. Kau bocah, kau hendak mengikat persahabatan namun Pinto O sudah tidak mempunyai kegembiraan lagi untuk itu. Perkong heran. Baik tawanya maupun kata-katanya, ia mengenali oleh itu adalah Hian Sio yang pernah ditolongnya, namun aneh sikapnya sekarang ini dia bersikap bermusuhan dan sangat tidak tahu peri kepantasan. Mendengkol juga si anak muda. Kau adalah seorang beribadat tegurnya, mengapakah sembarangan mencaci orang? Hian Sio tertawa dingin. Ingatkah kau peristiwa di Cip Liyak E? Tanyanya tawar. Di sana kau memaksa Pinto O merusak pedangku. Perkong mengerutkan alisnya. Pikirnya, kejadian itu adalah perbuatannya sendiri dan akibat dari perbuatannya, mengapa kini dia mendendam terhadapku? Hian Sio tidak mau dengar jawaban si anak muda, ia berkata pula, tetap sama ha. Kau terlalu mengandalkan kepandayanmu. Pinto O tidak mau mempersalahkan kau, akan tetapi di sebelah itu, tidak selayaknya kau mempermainkan Pinto O dan mencemoohkan ilmu silat partaiku. Kau sudah membuat Pinto O tidak dapat. Jalan untuk pulang ke Gunung Kunlunsan. Perkong menganggap kata-kata orang itu lucu, maka juga ia tersenyum. Lantas ia berkata, Toto Tiang, kau salah paham. Bukankah pertempuran kita di Cip Liyak E itu karena Toto Tiang yang memaksanya? Lagi pula, bukankah telah lazim ada yang kalah dan yang menang? Ketika itu Toto Tiang kebetulan keliru mengelakkan tangan. Mengapa Toto Tiang mendendam terus? Hian Siu tertawa tergelak-gelak. Jangan kau menggunakan lidahmu untuk berpura-pura hormat dan berlak tegurnya. Sekarang hendak Pinto O tanya kau, mau dan perlu apa kau datang kesini? Perkong seorang yang jujur, ia tertegun karena sikap orang itu serta kata-katanya yang tajam. Sekian lama ia membungkam. Hian Siu berkata pula, jikalau tetap kau berpura-pura tuli dan bisu, baiklah, dalam kobok tin, kau boleh mengubur tulang ragamu. Kobok tin ialah barisan rahasia kayu kering. Dalam hati pengkong terkejut. Sekarang ia insaf akan kesembronoannya. Mengapa tadi ia tidak meneliti keadaan rimba itu? Segera ia memperhatikan keadaan di sekitarnya. Lekas juga ia mengenali tin itu. Aku kenal tin kamu ini katanya. Apakah kau kira tin kecil semacam ini dapat mengurung aku? Inilah tayetin. Agaknya Hian Siu tercengang. Untuk sekian lama ia tidak lantas dapat memperdengarkan suaranya lagi. Lewat sesaat baru ia tertawa. Setelah tertawa dingin, ia berkata pula, atau tiba-tiba perkong sudah berdiri di hadapannya. Ia kaget bukan main, sampai ia mundur lima tindak. Alisi anak muda berkerut. Sungguh murid kepala suatu partai besar dan kenamaan katanya, keras dan dingin. Sungguh satu murid liahai yang mau menjadi anjing penunggu pintu lain orang di gunung Kiyo Kiyongsan ini. Muka Hian Siu menjadi merah padam karena malu dan marah. Orang sudah mengejeknya dengan hebat sekali. Ia segera mengibaskan sebelah tangannya. Pekong sudah maju luar biasa kepandainya. Ia tidak berkelit dari serangan hebat itu, bahkan ia menyambutnya. Mudah saja tangannya terangkat atau lengannya Hian Siu sudah tercekal. Kau benar bandel katanya pula. Terus tangannya dikibaskan dan cekalannya dilepaskan, tubuhnya sendiri segera mencelat ke arah sebuah gubuk. Bukan kepalang mendongkol Hian Siu. Orang sudah mempermainkannya. Justru Pekong bergerak, ia pun segera menggerak gerakan kedua tangannya, menghajar si anak muda. Hebat serangannya itu, mengarah punggung sebagai sasarannya. Pekong dapat menangkap suara angin di belakangnya. Ketika itu ia baru melangkah dua tindak. Ia dapat menduga orang yang menyerariknya. Rupanya Rahib itu penasaran sekali dan menjadi nekat. Asalkan ia mau, mudah saja untuk ia berkelit ke samping. Namun ia tidak berlaku demikian, ia hendak mengajar adat pada penyerang itu. Maka ia mengerahkan tenaga dalamnya, membuat punggungnya menjadi kuat dan keras bagaikan besi. Pak demikianlah terdengar suatu suara amat keras dari pukulan kedua tangan yang menghajar punggung. Kesudahannya bukan si anak muda yang roboh tertelungkup ke depan tapi si penyeranglah yang terpental mundur dua tindak, lalu roboh terguling-guling, sedangkan kedua tangannya kontan membengkak besar. Pekong membalik tubuh segera, setelah ia membiarkan punggungnya dihajar sekeras-kerasnya oleh rahib kepala batu itu, maka ia melihat bagaimana si penyerangnya jungkir balik. Ia menjadi tidak tega, maka ia lompat menghampiri, ingin menolong rahib itu, tapi ia terkejut setelah ia melihat muka orang. Rahib itu melotot matanya dan mulutnya berbusa menyatakan gusarnya yang tak terbingga. Ia tidak memperdulikan itu, ia lantas saja menguruti, untuk menghidupkan jalan darahnya. Pepat anak muda kita menolongi rahib asal Kunlunsan itu, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa dingin dan sesosok tubuh langsing kecil mencelat lewat di dekatnya. Masih sempat ia mengenali tubuh itu. Nona Tian Cheng serunya, memanggil tunggu. Sosok tubuh itu bagaikan tak mendengar suara panggilan, ia pergi terus ke arah air terjun di tepi gunung. Pepong menyesal. Ia tak dapat lompat menyusul sebab ia anggap lebih perlu menolong si rahib. Sekian lama berlalu, Hian Siu Siuman dari pingsannya begitu ia membuka matanya ia mengenali Pepong yang masih mengurutinya itu maka taulah ia siapa yang sudah menolongnya. Ia dapat melihat tegas. Sekarang ia merasa bahwa anak muda dengan siapa ia pertama kali ia bertempur di kuil Kim San Siya beda sifatnya daripada pemuda ini. Ia menjadi heran dan ragu sekali. Tapi karena ia sudah sadar, maka lekas-lekas ia bangkit, terus menyembah memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih. Kau baik hati Siu Hiap, kau tidak dendam terhadapku, katanya pula. Budi kebaikanmu ini tak nanti Pinto O lupakan. Pinto O ingat sudah tiga kali kita bertempur. Mengenai pertempuran di Kim San Siya bukan Pinto O terkubur andai kata ketika itu Pinto O memegang padangku, tak mudah Pinto O terkalahkan. Akan tetapi selama pertemuan di Cipli Ke, Pinto O merasa aneh. Pinto O bersenjatakan pedang, Siu Hiap bertangan kosong, namun belum sampai tiga jurus, Pinto O sudah dikalahkan. Sungguh Pinto O malu, sehingga Pinto O merasa tak ada tempat di mana Pinto O dapat menyembunyikan diri. Ketika itu, Pinto O pun merasa aneh. Itulah sebab ilmu silatmu, Siu Hiap lain daripada yang semula kali kita bertemu, Pinto O seperti menemui orang yang lain sekali. Karena itu, Siu Hiap, mengenai hal itu, maukah Siu Hiap membelikan sedikit penjelasan padaku? Pekong tertegun memandang si Rahib, namun segera ia mengerti duduknya hal. Tentu sekali, ia tak mau membuat Rahib ini nanti mencari dan mengganggu Tian Cheng. Karena ini, sejenak itu ia ragu-ragu. Itu memang aneh, kemudian jawabnya perlahan. Aku pun kurang jelas. Hian Siu mengawasi. Lantas ia merasa pasti bahwa ia sudah bertemu dengan dua orang yang romannya sama. Ia tetap bersyukur terhadap Pekong dan membenci terhadap orang lainnya itu. Akhirnya ia menghela nafas panjang. Siu Hiap, walaupun kau tidak menjelaskan, rasanya Pinto O sudah mengerti akan duduknya hal, katanya. Orang yang mencuri Leong Yan Cho dan sudah menghina Pinto O, bila Pinto O berjumpa dengannya, akan Pinto O cincang tubuhnya. Suara bengis itu baru diucapkan atau kembali terdengar suara tertawa nyaring yang tadi ditangkap Pekong. Hanya sekali ini Hian Siu yang sadar sempat melihatnya sesosok tubuh yang gesit lincah, yang berpakaian serba putih. Hanya sekilas saja, orang itu lenyap pula. Ah anak itu serunya, sangat mendengkol. Bocah itu sangat menjemukan. Dia terlalu mengandalkan pengaruh ayahnya sehingga dihabis. Pekong pun mengenali orang itu. Tau Tiang, tanyanya. Apakah Tau Tiang kenal wanita tadi? Hian Siu masih mendengkol namun ia tetap menjawab. Tentang wajah atau atau romen mukanya, belum pernah aku melihatnya, demikian sahutnya. Namun aku dengar bahwa ia adalah puterinya Tong Tian Tok Liyong bernama Sian Hui Sim. Pekong terdiam, pikirannya kusut. Ia merasakan sesuatu yang bertentangan di dalam hainya. Sebenarnya ia masih ragu-ragu mempercayai Tian Cheng sebagai Sian Hui Sim, tetapi sekarang, mendengar kata-kata Hian Su ini, ia tidak dapat bersengsi pula. Sungguh di luar dugaannya dan sukar dimengerti bahwa orang telah beberapa kali sudah menolong jiwanya, bahkan dia sudah memberikannya PBW Eko, sampai akhirnya ia memperoleh peruntungan yang baik, kiranya tuan penolong itu ialah puteri Tong Tian Tok Liyong si musuh besar. Tidakkah itu aneh? Bagaimanakah kini seharusnya sikapnya terhadap Nona demikian baik hati, tetapi ayahnya sangat jahat dan menjadi musuh besar kau merimba persilatan golongan sadar dan lurus. Hian Siu heran melihat si anak muda tertegun saja setelah ia memberikan keterangannya. Ia pun terkejut ketika tiba-tiba tubuh si anak muda terhuyung mau jatuh, maka ia lompat memegangnya. Menapa kau, Siu Hiap, tanyanya. Apakah kau tidak sehat? Pekong menggeleng-gelengkan kepalanya. Sian Hui Sim menjadi puteri Tong Tian Tok Liyong, katanya. Mau apa Nona itu datang ke gunung belukar ini? Hian Siu memandangi ke sekitarnya. Ia tidak melihat lain orang di situ. Penjarakan salah seorang Tong Chu utama dari Tian Liyong Pang, sahutnya kemudian separuh berisik. Mungkin Nona itu sudah menerima perintah dari ayahnya atau ketuanya, maka ia sering datang ke sini untuk meronda atau melakukan pengawasan. Seorang Tong Chu tanya Pekong. Apakah dia Kiu Buik En Liyo? Memang dia sahut Hian Siu. Di puncak gunung ini. Baru Hian Siu menjawab atau tiba-tiba ia dikejutkan oleh tertawa nyaring dari seseorang yang terus saja menghampiri hingga dengan segera dapat dikenali ternyata ia adalah Cheng Hieto Jin. Rahib itu segera juga berkata, Pinchop pikir siapa, kiranya Pek Siu Hiap yang dapat dijuluki seperti Cian Tok Seng Chiu. Oh Hian Siu bersuara tertahan. Kiranya dia. Dengan demikian, aku kalah dengan puas. Pekong mengawasi Rahib itu terhadap siapa tidak berkesan buruk. Hanya ada suatu ha yang membuatnya tak puas terhadap si penganut agamatu itu, Kiu Kiong San termasuk daerah pengawasan Cheng Hieto Jin namun gunung ini dipakai Tong Tian Tok Liyo atau Tian Liyong Pang sebagai semacam pusat pertemuan. Maka atas kata-kata si Rahib itu, ia menjawab tawar, Toti yang terlalu sungkan. Cheng Hieto tidak memperdulikan sikap tawar dari pemuda itu. Siu Hiap datang dari tempat jauh, katanya, Mari silah ke Amampir di tempatku supaya kita dapat beromong-omong. Pekong memang mau mencari Owi Am Niyo, ia menerima baik undangan itu untuk mana ia mengucapkan terima kasih. Silahkan, Siu Hiap berkata pula Cheng Hieto, yang terus berjalan berdampingan bersama Hian Siu Too Jin. Pekong mengikuti kedua Rahib itu, yang memimpinnya ke arah beberapa rumah kayu. Mereka memasuki yang terbesar di mana pada atas pintunya, nampak papan nama, yang Her Sui Keng Kiong, bertuliskan air mas. Heran pikir anak muda kita. Sui Keng Kiong sangat terkenal tetapi mengapa hanya sebuah rumah kayu yang baru dibangun. Setiba di dalam, Pekong melihat ruangan yang amat sederhana. Yang dipuja di situ adalah gambar seorang tua yang berseragam sebagai Rahib Agamatu. Rambut dan kumis janggutnya sudah hubanan, sedangkan perlengkapan ruangnya lebih daripada sederhana. Cheng Hieto mengundang tamunya duduk, terus ia panggil pembantu rumahnya untuk membawakan air teh. Kemudian sambil tertawa manis, cuan rumah itu berkata, Siow Hiap, apakah jauh-jauh dari kuhan Gwa Siow Hiap datang ke sini untuk urusan Tokak Yang Chun? Pekong hanya mengetahui bahwa Tokak Chun telah diculik pihak Tian Leong Pang, bagaimana duduknya perkara dan siapa yang memimpin penculikan itu ia tidak ketahui, namun ia toh menjawab, benar. Cheng Hieto Jin nampak terperanjat. Sekarang dia sudah tidak ada di Kiu Kiong San, ia memberitahukan. Alis si anak muda dikerutkan. Dimanakah diakini berada tanyanya? Cheng Hieto mengawasi si anak muda, ia melihat wajah orang yang tak wajar. Begini halnya, Siow Hiap, lekas-lekas ia memberikan keterangannya, Tian Leong Pang mengundang Tokak Yang Chun adalah untuk meminta dia mengobati Hong Hwee Ho Atsu, karena sekarang dia sedang berada di depuncak Pek Bu Hong. Hanya aku dapat menjelaskan, jika Hong Hwee Ho Atsu sembuh, tibalah saatnya Tokak Yang Chun akan. Pekong terkejut. Mengapa begitu tanyanya cepat? Tong Tian Tok Leong bertabiat jahat, pandangannya picik, jawab Cheng Hieto Jin, dia lebih dahulu sudah membenci Tokak Yang Chun, karena sebelumnya, Tokak Yang Chun telah menolak datang kepada Tong Tian Tok Leong, maka Tong Tian Tok Leong pernah berdamai dengan Leng Niesu supaya Tokak Yang Chun dibinasakan saja, untuk mencegah kemungkinan di kemudian hari datang bahaya dari pihaknya itu. Pekong diam ternganga. Dalam gunung ini adakah dipenjarakan seorang tahanan? Tanyanya kemudian. Dan dimanakah dia ditahannya? Siapakah orang tahanan yang Xiao Hiap maksudkan itu tanyanya, mengawasi. Mendengar pertanyaan si Rahip, Hian Siu mengedipkan mata pada pekong serta terus membuka mulutnya sambil berkata, tadi pek Xiao Hiap melihat seorang nona dengan pakaian putih muncul dari balik air terjun itu, karenanya ia menyangka Tokak Yang Chun dikurung di belakang curug itu. Ketika tadi Tu Heng datang, Xiao Hiap justeru sedang menanyakan aku, meminta keteranganku. Tanpa menanti dulu jawaban dari si Rahip itu, ia meneruskan pada si anak muda, harap Xiao Hiap tidak bercuriga. Di Kiu Kiong San ini pasti Tokak Yang Chun tak akan dapat dicari. Apa yang dikatakan Cheng Hieto Tiang adalah hal yang benar, jikalau nanti Xiao Hiap pergi ke pek bohong, di sana Xiao Hiap pasti akan menemukan hal yang tak bohong. Pekong cerdas, segera ia mengerti mengapa Hian Siu mengedipkan metode dan campur bicara demikian rupa. Ia segera tertawa dan berkata, baiklah kalau begitu. Nah izinkanlah aku yang muda mohon diri. Cheng Hieto Jin mengantarkan si anak muda pergi, setelah mana ia berkata pada Hian Siu Too Jin, pur bicara, kalau tidak, pasti Pinto A akan digerecoki anak muda itu. Sekarang Pinto A mempunyai urusan penting hendak pergi ke lain tempat, maka urusan di sini Pinto A serahkan kepada Too Tiang saja, tolong Too Tiang mengurusnya. Pekong sementara itu, seperginya dari depan Cheng Hieto Jin, sudah menuju langsung ke arah air terjun, ia mengikuti petunjuk samar-samar dari Hian Siu. Segera setelah tiba di tempat tujuan, ia ingat pengalamannya ketika ia oleh Tian Lei Moli dikurung dalam Gua Liam Too. Maka ia menjemput batu untuk dipakai menimpuk air terjun itu. Ia dapat menangkap suara yang keras. Itulah tanda atau bukti, bahwa bagian belakangnya air terjun itu berisi, tidak kosong. Di bagian itu tidak ada gunanya. Ia berdiri diam, matanya menatap ke depan, otaknya bekerja. Justeru selagi ia berdiam tiba-tiba ada sesuatu yang menyambar ke arahnya dan jatuh tepat di depannya. Kiranya itulah sebilah pisau belati, atau pedang pendek yang tertancapkan kertas. Ia segera memungut pisau itu berikut kertasnya, di atas kertas itu tertulis. Pegang pisau ini dan lompat menyerbu air terjun, masuklah ke dalamnya, nanti keinginanmu akan tercapai. Pemuda kita heran namun ia mengerti. Maka ia mengangguk ke udara sambil mengecapkan, terima kasih untuk petunjuk ini. Kemudian ia cabut pisau belati dari kertas itu, ia mendapatkan pisau itu tajam luar biasa. Setelah ini tanpa bersangsi pula ia lompat menyerbu air terjun sehingga ia berada di dalam, atau di belakang curug itu. Ia lantas menemukan sebuah gua. Rupanya tadi mulut gua itu tak kena tertimpuk batunya. Pintu gua terdiri dari lembar pintu besi yang tertutup rapat. Sepintas lalu pintu itu tampaknya mirip dinding batu yang kokoh itu. Pekong mengayunkan pisau belatinya ke celah pintu itu, lalu memotongnya ke bawah, maka dengan terdengarnya satu suara nyaring berisik, kedua belah daun pintu terbentang sendirinya. Kini di depannya tampaklah sebuah gua yang gelap pekat. Pekong ingat kata-kata tiatan kongkek akan halnya dalam air terjun. Kadang kalah terdapat ular berbisa, maka itu ketika ia melangkah masuk ke gua ia berlaku waspada, matanya dibuka lebar-lebar, kakinya melangkah dengan perlahan dan hati-hati. Gua itu gelap gulita sampai pun jari jemari di depan matu, tidak kelihatan. Namun bagi Pekong itu bukan rintangan yang terlalu menyusahkan. Ia masih dapat melihat meskipun sanar samar. Ia mengikuti sebuah jalan atau terowongan yang berliku-liku. Tiba-tiba ia nampak dua cahaya terang yang membuat seluruh gua terlihat tegas sekali. Dengan demikian ia pun dapat mengetahui dari mana datangnya cahaya terang itu. Di situ di antara tulang belulang tampak mendekam satu mahluk aneh. Kepalanya merupakan kepala bebek, tubuhnya berbentuk ular namun ada empat buah kakinya. Cahaya terang itu adalah dari kedua metu mahluk aneh itu. Melihat ada orang datang, binatang itu mengangkat kepalanya sambil terus memperdengarkan suara kokok-kokok, disusul dengan bergerak-gerak ekornya yang menyapu tulang belulang di belakangnya ke kiri dan ke kanan. Pekong melihat tembok di belakangnya ular aneh itu berlubang, mirip mulut gua. Segera ia menduga bahwa Ooyam ni mau mungkin dikurung di situ. Betapa ia ingin memeriksa gua itu. Dengan berani ia bertindak menghampiri ular berkepala bebek itu, terus diluncurkannya sebuah tangannya tanpa senjata. Itu adalah serangan tenaga lima ribu kati, walaupun demikian bukan serangan seluruh tenaganya. Ular itu hebat sekali, dengan bergeliat dia menyelamatkan dirinya, malah ekornya menyambar kepada penyerangnya itu. Pekong berani sekali. Dengan pisaunya, ia menyambut serangan ular itu. Hanya dengan satu goresan, ekor ular itu puyus. Dan ekor yang putus menghantam dinding batu sehingga terdengar suara yang keras serta tampak batu dinding itu hancur berserakan. Begitu ekor itu putus, binatangnya juga terus masuk ke dalam mulut goa, serta memperdengarkan suara berkokoknya menandakan kegusorannya. Terang ular itu merasa nyeri sebab lukanya itu. Akan tetapi mendadak dari dalam, ia meesat maju, menyerang kepada orang yang mengganggunya. Pekong melihat serangan itu, dengan sebatia berkelit ke samping. Tak berani ia sembarang menyambutnya. Betapa keras melesatnya ekornya tadi menunjukkan tenaga binatang itu besar luar biasa. Hanya dari samping dia mengibaskan tangannya unuk menabas. Hebat ular itu yang tidak takut serangan. Bahkan dia membuka muyutnya menyambar pedang untuk digigit. Kau mencari celaka bentak si anak muda, yang menambahkan tenaganya menikam terus. Pekong menyangka, ia akan dapat menikam sekaligus menggores sehingga binatang itu terbelah dari mulutnya sampai di perutnya. Maka adalah di luar dugaannya, mulut binatang itu keras dan kuat sekali. Mulut itu tak dapat dipotong, sebaliknya, pisau tergigit rapat dan kencang bagaikan terjepit. Ketika itu dengan membalikan tubuhnya, kaki belakangnya menyambar tubuh si anak muda. Pekong berkelit sambil mengerahkan tenaganya untuk menghempas, maka itu pisaunya lepas dari gigitan dan si ular terhempas terbalik. Menggunakan kesempatan itu dengan kecepatan luar biasa ia mengulangi menyerang perut binatang itu. Kembali si pemuda menjadi haran. Perut ular itu keras luar biasa, kuat seperti mulutnya, kebal terhadap senjata tajam. Bahkan hampir-hampir ia membuat pisaunya terlepas dari genggamannya. Hanya, setelah diserang itu, seng ular merasakan sesuatu yang hebat. Ia segera mengerutkan tubuhnya, mundur memasuki lobang batu. Pekong berjongkok untuk melihat ke dalam lobang batu itu, sehingga ia dapat melihat ruangan semacam kamar. Hanya pintunya tertutup rapat dan mulut liang tersumbat binatang yang kuat dan kebal itu sebelum ular itu dapat disingkirkan, tidak ada jalan lain untuk memasuki kamar itu. Apa akal sekarang? Pekong berpikir sehingga ia teringat kata-kata tiatan kongkek tentang ular berbisa. Katanya dalam hati, pasti ular ini turunan semacam ular luar biasa. Mengapa aku tidak mau mencoba menikam rahangnya? Segera ia bersiap dengan tangan kanannya mencekal pisaunya erat-erat dan tenaga tangan kirinya dikerahkan, ia maju mendekati. Ular itu selalu siap sedia. Begitu melihat orang menghampirinya, lantas dia mendahului menyambut dengan semburan asap putih dari mulutnya, asap masa bergulung dan menyiarkan bau yang keras sekali. Bau itu menyerang hidung si anak muda. Ia terkejut dan terpaksa mundur satu tindak kepalanya terasa pusing ia tak sempat berkelit diri. Seng ular melihat lawan tidak keroboh, dia lalu menghilangi semburan mautnya itu bahkan sekali ini asapnya lebih tebal sambil tubuhnya melompat maju, untuk menyembur terus dan menggigit. Walaupun kepalanya pusing, perkong tetap sadar dan tak lengah. Melihat ular itu menyerang pula, selainnya berkelitia pun menyiapkan pisaunya. Begitu tubuh ular lewat di sisinya, ia menikam rahang binatang itu, dibarengi dengan tangan kirinya menghajar perut dari bawah ke atas. Serangan pembalasan itu hebat benar. Tubuh seng ular terangkat naik, terpental, terus terbanting ke tanah menerbitkan suara keras. Di lain pihak, rahangnya pun mengucurkan darah, menyembur sejauh tiga kaki. Setelah roboh, keempat kakinya mencakar-cakar, untuk akhirnya diam tak bergerak pula. Pekong percaya pasti ular luar biasa itu sudah mati. Namun ia khawatir nanti ada, atau muncul pula, musuh lainnya. Maka itu dengan berhati-hati ia bertindak masuk ke dalam gua. Untuk membuka pintu, ia mengerahkan tenaganya dengan bebat. Akan tetapi pintu bukan roboh menjemblak hanya bergerak terbuka ke samping, sehingga terlihat tegas kamar itu luas satu tombak persegi. Kamar pun kosong kecuali beberapa lubang kecil ditembok. Dengan memasang meta, anak muda kita mengawasi dengan tajam, sampai ia melihat ada tembok yang sedikit mirip pintu. Karena suasana tenang, dengan berani ia melangkahkan kaki masuk dengan tindakan lebar mendadak ia mendengar suatu suara, lalu terus ia terserang beberapa puluhan anak panah kecil yang melesat keluar dari beberapa lubang, disusul dengan keluarnya juga banyak ular-ular kecil. Kamar itu kecil, tidak ada tempat untuk menyingkir, terpaksa perkong menggunakan kedua tangannya menangkis berulang-ulang. Syukur untuknya, hujan panah itu berhenti, juga ular-ular kecil itu telah pada mati, sebab kecuali yang tersampok tembok, ada pula yang menjadi korban anak panah. Tanpa ayah lagi perkong lompat ke sisi pintu, terus ia mengetuk-ngetuk tembok sambil diselingi dengan pertanyaan, Nona O, Nona O, apakah kau berada di dalam? Setelah pertanyaan diulangi beberapa kali, dari dalam kamar terdengar jawaban Owi Ham Nio yang lemah. Suara itu bernada sedih bercampur girang. Katanya, lekas kau kembali. Jangan kau hiraukan aku lagi. Perkong tercengang, hanya sekejap, segera ia menggunakan pisaunya yang tajam itu, menyerang pintu berulang-ulang, sehingga daun pintu itu terbuka. Dengan demikian maka di dalam kamar itu tampak dua orang seorang pria dan seorang wanita. Keduanya rambutnya kusut dan kotor mukanya, toh masih dapat dikenali si wanita benar-benar adalah Kiyo Bwe Ho Owi Ham Nio, dan si pria Ong Pek Coan, kakak seperguruannya yang otaknya tak waras. Owi Ham Nio duduk sambil menangis, dan Ong Pek Coan rebah di hadapannya. Pemuda itu kaget berbareng girang luar biasa. Kakak apakah hartinya ini? Tanyanya, ia pun maju. Owi Ham Nio mengangkat kepalanya, katanya sedih, aku sudah berubah menjadi sedemikian rupa, sebab itu aku telah memikir untuk meninggalkan dunia ini. Mengapa kau menempuh bahaya maut datang mencari aku di sini? Pekong melihat muka Sinona penuh luka-luka sehingga wajahnya tak sedap dipandang mata, sedangkan tadinya cantik dan manis. Namun ia tak memperdulikan wajah buruk Sinona, segera ia berkata. Kakak, jangan kau berkata seperti ini. Wajahmu dapat disembuhkan sehingga pulih seperti sedia kala. Marilah kita tolongi Ong Su Heng meninggalkan tempat ini, kemudian baru kita mencari jalan menuntut balas. Disebutnya menuntut balas membangkitkan semangat Owi Ham Nio. Nona itu teringat akan sakit hatinya. Segera ia berjingkrak bangun. Bagus serunya. Marilah, tapi, segera ia menambahkan, aku tidak tahu bahwa orang ini kakak seperguruanmu. Tapi aku mendengar suara ketukan pada dinding, aku bangun untuk melihat atau mendadak dia memeluk aku maka totok roboh padanya. Sinona menerangkan bahwa yang ditotok ialah jalan darah hambun. Mendengar itu, pekong segera menotok sadar kakek seperguruannya. Sembari menolong, ia menggogang-goyangkan kepala dan berkata, jalan darah hambun itu tidak terluka, yang berbahaya adalah luka di dalam tubuhnya, yang nampaknya sudah parah sekali. Rupanya ketika ia ditawan Tian Liong Pang orang telah kata itu tak sempat diteruskan, karena tiba-tiba dari balik tembok terdengar suara keras dan kasar, Oh, bocah yang baik. Sungguhnya limu tak kecil bagaimana kau berani datang ke sini untuk merampas tahanan? Baiklah kau ketahui, mudah kau masuk, sulit kau keluar, sehingga sia-sia saja percobaanmu menempuh bahayai. Kata-kata itu ditutup dengan tawa terbahak-bahak. Pekkoak terkejut, ia menoleh dengan cepat, namun ia tidak melihat orangnya, Oh Yam Nio, menarik baju si anak muda, ia berkata sengit sekali, orang itu adalah Tong Tian Tok Liong. Dia berbicara dari balik tembok di belakangmu itu. Pekong sudah menolongi kakak seperguruannya yang nampaknya telah memperoleh keringanan bukan sedikit, Tetapi karena suara yang memanaskan hati dari Tong Tian Tok Liong itu ia tahu bahwa tak sempat ia menolong lebih jauh. Segera ia menepuk membuat seng kakak pingsan, sesudah itu ia angkat tubuhnya untuk dipanggul. Mari kita menerobos keluar ia mengajak Oh Yam Nio. Yam Nio melihat si anak muda hendak menyerang pintu, ia segera mencegah. Jangan demikian katanya. Jikalau kita mengambil jalan dari pintu ini, kita tak dapat keluar dengan hidup-hidup. Tak mungkin kata si anak muda, tidak percaya. Atau mendadak terdengar pula ketawanya Tong Tian Tok Liong, yang terus berkata dengan lantang, silahkan kau coba. Pekong tertawa dingin dan berkata keras pula, kau ular kaki empat jangan kau sombong. Kau kenali tuan kecilmu ini. Jika aku tak dapat membuat Tian Liong Pang hancur lebur, jangan kau panggil Pekong lagi padaku. Kembali terdengar gelak tawanya Ring Tong Tian Tok Liong, yang berkata pula dengan kerasnya, Oh, bocah cilik, sungguh kau berkepala batu. Baiklah, tuanmu akan menantikanmu. Pekong ingin membalas kata-kata itu, namun tiba-tiba ia merasa Owiam Nimar menarik ujung bajunya serta mengutiknya. Segera ia sadar. Itu bukanlah saatnya untuk mengadu mulut. Maka ia segera memperdengarkan suara hektometer. Owiam Nimar menarik anak muda itu mundur ke tempat tadi, terus sampai ke mulut gua di muka curug. Di sini barulah ia berkata, kalau kita mengambil jalan tadi itu, untuk melewati beberapa kamar lainnya, semua itu ada dipasangkan pesawat rahasia atau perangkap yang berbahaya. Meskipun kau dapat memaksa melewatinya, bahaya masih belum habis. Di sana ada sebuah jalan dalam tanah yang menghubungi tempat kediaman Leng Insiususi siluman tua yang lihai. Maka sungguh sulit untuk kita keluar dari sana dengan menggunakan kekerasan. Bukankah tadi kau masuk dari sini? Setelah hular luar biasa itu dibinasakan, untuk sementara belum ada bahaya lainnya lagi. Di luar curug ini pasti ada musuh yang menghadang kita, namun mereka belum tentu berani menyerbu ke sini, sebab itu artinya mencari mati. Kini tinggallah kita merencanakan penyerbuan keluar. Pekong Insaf akan bahaya yang dihadapinya. Ia mengambil keputusan cepat. Ia menyerahkan pisau tajam itu pada si nona sambil berkata, Kakak, kau pegang senjata ini guna melindungi aku untuk sementara waktu. Aku hendak menolongi dahulu kakak seperguruanku ini. Olyam Nimar menyambuti pisau itu, terus ia periksa, segera tampak ia merasa heran dan ragu-ragu. Rupanya ia telah mengenali pisau itu atau mengetahui asal usutnya. Pikirannya terus bekerja keras. Hanya sebentar, bagaikan tersadar, ia terus melirik si anak muda dihadapannya itu. Pekong sedang menolongi Ong Pek Choan. Dengan kedua tangannya, ia menotok dan mengurut silih berganti. Lewat beberapa saat, berhasilah ia membuat kakak seperguruannya siuman sambil mengeluarkan suara tertahan. Terus menyemburkan darah dari dalam mulutnya. Namun tak diduganya, setelah lompat bangun, dengan tiba-tiba dia meninju adik seperguruannya. Pekong terkejut, ia berkelit sambil mengulurkan sebelah tangannya, Mencekal tangan orang yang meninjunya itu mengapa kau menyerang aku, Suheng tanyanya. Suheng ialah kakak seperguruan. Ong Pek Choan menatapi sambil mendelik. Aku justru mau menghajarmu, Jahanam cacinya bengis. Dan kembali ia meninju dengan tangan kirinya Pekong dapat berkelit sambil ia menangkap pula tangan orang. Ketika ia membujuknya, tiba-tiba Owoyam Nimar meluncurkan tangannya menotok jalan darah tidur si orang gila sambil berkata, Rupanya kakak. Pekong tercengang, tapi ia pun segera sadar bahwa kakaknya itu tidak waras pikirannya. Namun pada saat itu, karena girangnya dapat menemui Seng Suheng, Ia lupakan hal itu, maka ia hanya coba mengobati luka di dalam diri Suheng itu, ia tidak mengobati gilanya. Memang kakakku sudah gila, katanya kemudian, hanya tadi aku lupa. Sekarang, mari kita pergi. Dan ia memanggul pula tubuh Suheng itu, dengan cekatan ia melompat menyerbu air terjun, sehingga ia berada di bagian luarnya tanah datar. Owoyam Nimar menyusul melompat keluar dengan cepat. Segera ia menyaksikan pihak musuh sudah bersiap sedia menghadangnya. Di depan mereka berbaris pahlawan-pahlawan Tian Leong Pang yang disebut Empat Toa Set Ce Si Biruang Jahat. Di sisi mereka berdiri Tian Leimoli bersama In Yang To Jin. Di sisi yang lain ialah keempat Tong Chu dengan sikap yang garang, hanya Heng Tong Tong Chu, yaitu Tong Chu penghukum, tidak tampak. Itulah penghadang-penghadang yang hebat, bila orang mengetahui atau mengenalnya pasti hatinya gentar. Demikianlah Owoyam Nio, yang banyak pengalamannya, yang baru saja ditolong dari kurungan maut. Namun ia lebih banyak berkhawatir diri Pek Kong daripada untuk dirinya sendiri. Kebalikannya dengan si anak muda, Pek Kong sama sekali tidak takut atau jari. Malah ia tertawa terbahak-bahak. Bangsa pecundang! Kalian mau apakah tegurnya kepada penghadang-penghadang itu? Tio Bin Siu Susi pelajar bermuka tertawa tak lagi memperlihatkan senyumnya hanya menunjukkan wajahnya yang dingin. Eh, bocah, kau tinggalkan orang-orang yang kau coba tolong itu. Nanti aku lepas kau kabur dari sini. Pek Kong menginsafi suasana ia mengetahui bahwa tak dapat ia membuang-buang waktu. Kalau tong tiantok liong muncul, sulitlah untuknya sebab tak mudah ia membela diri sambil terus melindungi Ong Pek Coan dan Owoyam Nio. Gagal berarti sia-sia saja ia menempuh bahaya menolong orang itu. Terima kasih untuk kebaikanmu sudah memberi nasihat kepadaku ia menjawab ancaman tuya. Setelah itu ia bersiul nyaring, terus tubuhnya mencelat maju. Sebelah tangannya diluncurkan, hanya baru tangan itu maju setengah atau sudah diputar, terus disampokan ke kiri dan ke kanan kepada musuh itu. Kesepuluh penghadang tidak menyangka si anak muda akan menyerang secara demikian. Semua terkejut, semua mengangkat tangannya untuk menangkis, maka beradulah tangan mereka satu dengan yang lain, sehingga suaranya terdengar keras. Mereka itu bertahan, kaki mereka pada ambles, tubuh mereka pun bergoyang-goyang. Pek Kong sebaliknya mental mundur tiga tindak, tubuhnya terhuyung juga. Olyam Nimar melompat menghampiri si anak muda. Ia menyerahkan pisau di tangannya. Kau serahkan suhengmu kepadaku, katanya. Kau pakai pisau ini untuk melayani mereka itu. Namun Pek Kong tertawa. Jangan khawatir, kak, katanya. Aku dapat membereskan mereka itu. Baik kakak sendiri siap sedia menanti kesempatan segera lari menyelamatkan diri dari sini. Hati Kiu Bweeho tergerak, tanpa terasa air matanya menetes turun. Ia sangat terharu pua, kagum sekali pada si anak muda yang demikian gagah itu. Tak kelirulah pilihannya. Sementara itu di antara keempat toaset CE, Hui Tianhou Kipin si harimau terbang menjadi sangat ganas sekali. Ia amat cemburu dan menungkol sebab Olyam Nyo demikian prihatin terhadap si musuh muda. Begitulah, menuruti amarahnya. Ia lompat maju sambil memperdengarkan suaranya yang keras, bocah, mari maju terima ajalmu. Pek Kong tertawa dingin menghadapi musuh itu. Tiba-tiba sebelah tangannya meluncur. Kipin menduga si anak muda sudah terluka parah. Bila tidak, tidak akan Olyam Nymar memeganginya, maka kagetlah ia ketika anak muda itu menyerangnya, sebab tinju orang meluncur bagai badai menyambar atau gelombang mendampar. Ia menangkis tetapi sudah kasip, di tangan mereka bentrok terdengar suara nyaring, tubuhnya terus saja terpental mundur dan jungkir balik beberapa kali akan kemudian roboh di tanah dengan mulutnya menyemburkan darah hidup. Suya kaget sekali, ia lompat kepada kawannya untuk menolong dengan memberikannya sebuti robat pulung. Setelah menyerang dan merobohkan Kipin, Pek Kong meneruskan lompat maju kepada musuh lainnya, sehingga mereka menjadi kaget sekali. Namun mereka tidak menyingkir. Kedua Toa Set Chee dan keempat Tong Chu lantas maju, begitu pun Imbiam Too Jin. Ho Siu Chong Leong Kukun bersama Tian Hu Chian Ie yang serta Imbiam Too Jin maju kepada Pek Kong dan keempat Tong Chu mengurung Owi Yam Nio, sehingga keadaan menjadi tegang sekali. Pek Kong pernah mengalahkan Tuya, tetapi Imbiam Too Jin lebih libai daripada orang Situ itu dan sekarang mereka dibantu Kukun juga. Di lain pihak, Sianak harus memanggulong Pek Coan, sehingga ia kurang leluasa menggerakkan tubuhnya. Ia harus memelah diri sambil melindungi kakak seperguruannya itu. Karenanya, ketika ia menghalau serangan, ia selalu main menyampok, akan menghalau yang satu dan menyingkir dari yang lainnya. Owi Yam Nio pun terancam bahaya di kurung dan di ketung empat Tong Chu. Bicara dari hal perorangan, Yam Nio lebih gagah berani daripada keempat Tong Chu itu, namun kini ia sendiri saja, sedangkan baru saja ia dipenjarakan. Syukur untuknya, ia bersenjatakan pisau yang tajam sekali. Tian Lei Moli belum turun tangan, ia hanya menonton dari pinggiran. Ia terutama memperhatikan Pek Kong, pikirnya berubah. Ketika itu timbul pula cintanya yang lama. Pihak mana aku harus bantu demikian, ia tanya dirinya sendiri. Pertempuran belum berjalan lama tetapi karena serunya, mereka sudah bermandikan peluh. Chit Seng Bong penasaran, ia berseru, cambuknya diluncurkan ke kerongkongan Owi Yam Nio, namun sebelum mencapai sasaran, ia merubah menyerang ke kaki untuk dilibat. Pek Go Ho juga menyerang hebat, sasaran goloknya ialah pinggang ceking langsing dari Kiu Boi E Ho, yang hendak ditebas kutung. Sedangkan Cheong Tian Au Chu, dengan sebatang kaitannya kaitan perampas nyawa menyambar kepala orang. Owi Yam Nio Mujeri terhadap cambuk Chit Seng Bong, ia mundur setengah tindak, justru itu ia kaget melihat gelok berkelebat ke pinggangnya, sehingga ia menjerit. Celaka ia kaget sebab bersamaan dengan itu datang sepasang kaitan, sampai ia tidak mengetahui yang mana harus ditangkis. Selagi putus asasi nona mendengar suatu seruan mengguntur. Tiba-tiba ia merasa sebelah lengannya tercekal keras. Sebelum ia mengerti apa-apa, lengannya sudah ditarik dengan kaget dan keras, sehingga berikut tubuhnya ia terangkat dan tertarik terus terlempar setombak lebih. Syukur ia sadar dan cekatan, maka dapat ia mempertahankan dirinya tidak sampai jatuh terbanting. Ketika ia mengawasi ke arah tempat pertempurannya tadi, ia menyaksikan pemandangan yang membuatnya heran dan tercengang. Chit Seng Bong Roboh tak berkutik, Pek Go Ho pecah kepalanya, sampai polonya berhamburan, dan Ciong Tian Au Chu tak memegang lagi sepasang kaitannya. Di samping itu, Hwe E Cheng Pa duduk bersilah di tanah dengan napas memburu tersengal-sengal. Di situ tampak Perkong berdiri dengan tegak dan keren, sinar matanya tajam dengan bengisya berkata nyaring. Kawanan Tian Liong Pang. Jikalau kalian masih merasa diri benar-benar manusia, tidak akan kalian menghina seorang perempuannya. Kiranya si anak muda, walaupun ia sendiri terancam bahaya, terus memperhatikan Ouyang Niu. Maka juga begitu ia melihat Nona itu terancam bahaya dan juga mendengar seruannya, ia menjadi gusar luar biasa. Dengan meninggalkan Im Yang Toh Jin bertiga, ia melompat ke arah Nona Au, terus segera menghajar keempat tongcu tukang keroyok itu. Dengan satu sambaran tangan, ia menghajar Perk Go Ho, dengan dupakan kaki manjangan ia merobohkan Chit Seng Bong sampai tulang-tulangnya dia itu remuk. Sedangkan dengan tangan yang lain, ia menyempok Cheong Tian Au Chu dan Hwe E Cheng Pa. Dan yang terakhir Ouyang Niu disentak ditarik sebelum dia tahu apa-apa. Tian Le Moli tertegun menyaksikan pertempuran dasyat itu. Im Yang Toh Jin juga terkejut, namun dia segera sadar. Mari, kita ia mengajak, atau menganjurkan kawan-kawannya. Mereka berdua harus dibinasakan. Mendengar itu, Perkong jadi terkejut. Ia sendiri tidak takut racun tetapi tidak demikian dengan Yang Niu dan Perk, Cho An, penolong dan Su Heng itu. Sebab itu ia memasang metu terhadap musuh sambil memikirkan daya upaya untuk menolong kedua kawannya itu. Justeru si anak muda sedang bingung tepat waktu itu ia mendengar suatu seruan halus tetapi, nyaring dan berwibawa. Segera tampaklah berkelebatnya satu sinar hijau, yang ternyata adalah seorang nona dengan berpakaian serbah hijau. Dan nona itu melihat Im Yang Toh Jin bersama Chiao Bin Siu Su beramai maju menghampiri Perkong, alisnya terus dikerutkan, tanpa berkata lagi, pedang di tangan kanannya berkelebat. Untur dan kilat saling menyambar. Sebagai keadaan serangan dasyat itu, pedangnya Ho Siu Chong Leong dan Im Yang Toh Jin terbabat kutung, sedangkan Chiao Bin Siu Su dan Tian Hu Chi yang tertolak mundur oleh sampokan tangan kiri nona itu. Kecuali Chiao Bin Siu Su, Ho Siu Chong Leong bertiga mengenali nona berbaju hijau itu, maka juga mereka saling mengawasi dengan mulut membungkam. Dari mana datangnya bocah cilik berani ini seru Chiao Bin Siu Su marah sekali. Namun tak sempat ia menyelesaikan kata-katanya itu, ia sudah menjerit kaget serta kesaktian. Itulah disebabkan Shin Ono mencelak padanya dengan pedangnya diayunkan dengan kesudahan, tanpa berdaya lagi sebelah pelingannya sudah tertempiling hebat sekali sehingga ia berputar dengan kepala pusing dan merasakan sangat nyeri. Namun itu membuatnya semakin marah, begitu ia dapat berdiri tegak, sedangkan mukanya merah, ia segera memasang kuda-kudanya bersedia membalas menyerang. Ho Siu Chong Leong tersadar paling dahulu, ia menghampiri kawannya yang sudah naik pitam itu, untuk membisikkan sesuatu, atas mana mendadak dia ini menjadi kuncup. Ketika sahabatnya menarik tangannya, tanpa menoleh lagi dia membuka langkah seribu lari kabur bersama semua kawannya itu. Tian Lei mo liheran menyaksikan semua orang juri terhadap si baju hijau. Tapi ia pun segera lari menyusul kawan-kawannya itu. Pek Kong mengenali Nona berbaju hijau itu, ialah En So Cheng yang pernah ia jumpai di Liao Tong. Ia heran dan girang bercampur menjadi satu, lekas-lekas ia menurunkan. Dan meletakkan Ong Pek Coan, untuk menghampiri si Nona sambil memberi hormat berkata, Terima kasih banyak, Kak N. Dengan care bagaimana kakak mendapat tahu aku yang rendah mendapat kesusahan di sini dan sudah datang menolongnya di saat yang tepat ini? Nona itu tiba-tiba tertawa. Fui serunya. Tak tahu malu. Siapakah kakakmu? Siapakah yang sengaja datang ke sini untuk menolongmu? Pek Kong tercengang, tetapi hanya sejenak, ia pun tertawa. Biar bagaimana, Kak, katanya. Aku harus bersyukur dan berterima kasih bahwa kakak sudah menolongku. Nona itu, masih berparas tak puas. Siapakah yang menghendaki kau bersyukur katanya pula? Untukku sudah cukup asalkan kau tidak membuat gelara-gara sehingga aku dicaci. Pek Kong heran. Ia tak mengerti. Bagaimana, kak tanyan aku menyebabkankah sampai dicaci? Kata si Nona memotong, hanya aku, yang boleh menanyakan kau. Aku larang kau menanyakan sesuatu kepada aku. Meng. Sebaliknya daripada mendongko jatau marah, Pek Kong malah menjadi sangat menyukai Nona itu, yang polos sekali serta gayanya menarik. Nah, kau tanyakanlah, Nona. Siapakah pria dengan pakaian compang tanya si Nona? Apakah benar Rong Pek Coan murid Hong Hu In Leong? Benar. Dan Nona itu dengan pakaian merah tanya pula Nona itu. Benarkah dia cicit luar kat Giyok Tong yang menjadi pula murid Wee Hang Soat Li dan bernama Ouyam Hong? Hampir Pek Kong menjawab dia, ketika ia mendengar nama si Nona disebut Ouyam Hong dan bukan Ouyam Niu. Ia melongo sejenak terus ia bertanya kepada Yang Niu sendiri. Ah, panjang untuk aku menuturkan. Ia berhenti, air matanya mengucur deras. Tapi In Socheng tertawa. Jangan bersusah hati, Kak, katanya. Pasti kelak akan datang harinya, bahwa Mega Hitam akan buyar berganti dengan terbitnya matahari. Sekarang marilah lekas kita pergi ke Si Ouy. Masih banyak yang aku ingin bicarakan dengan kalian. Pek Kong mendengar dan mengerti, maka ia tidak mau banyak omong pula. Ia mengangat dan memanggul pula tubuh Hong Pek Coan serta dibawa pergi. Ia tahu bahwa Nona itu mengetahui jelas urusannya. Mereka berjalan menuruni gunung belum jauh, tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara hembusan angin, dan In Socheng segera berpaling ke belakang, sehingga ia melihat beberpa sosok tubuh sedang lari mendatangi. Segera ia berpaling kepada Pek Kong sambil berkata, Kak Pek, kau lindungi Kak O. Lekas kau menyingkir. Akanku cegat mereka di belakang. Bukan main senang Pek Kong dipanggil kakak. Sejak pertemuan mereka di gunung Elooyania, memang ia sukar melupakan Nona yang cantik dan gagahin. Ia menoleh dengan terkejut tetapi lekas-lekas ia menjawab kakak In, baikkah serahkan tugas mencegat lawan itu kepadaku. Apa katamu kata si Nona, membaliki apakah kau tidak melihat metu kepadaku? Setelah berkata demikian, In Socheng lantas lari ke arah beberapa sosok orang yang sedang lari mendatangi itu. Pek Kong menyesal dan masgul, ia menggelengkan kepalanya dalam kesangsian dan bingung. Ia pergi membantu atau pergi berlalu. Aku lihat kalian berdua sungguh satu pasangan yang setimpal berkata O. Yam Nio setelah ia menyaksikan gerak-geriknya muda-mudi itu. Dia berkeras aku rasa dia tak akan gagal. Nah mari kita pergi. Pek Kong menurut, tetapi sambil berjalan, ia berkata, Bicara tentang ilmu silat, ia memang lebih menang sedikit daripada aku. Apa yang aku khawatirkan ialah pihak lawan nanti menggunakan racun. Aku rasa tak perlu kau berkhawatir, kata pula Yam Nio. Mereka berlari-lari terus. Tanpa terasa beberapa alih sudah dilalui, lalu tiba-tiba, di sebelah depan mereka terdengar ringkik kuda yang keras, segera tampak hotong mendatangi dengan kudanya yang dikaburkan. Si dungu itu bermata awas, ia lantas melihat Pek Kong, segera ia berteriak sekeras-kerasnya, celaka. Nona Honghu beramai sudah ditawan seorang pendeta luar biasa. Pek Kong yang mendengar seruan itu, menjadi sangat kaget. Bagaimanakah duduknya perkara itu tanyanya? Hotong sudah datang dekat, ia menahan kudanya. Si rahib tua berjanggut merah bersamaku mengantarkan mereka itu pergi ke Pek Buhang untuk mencari kau, ia menerangkan, namun ketika kami berpisah, nyata si rahib pergi dengan tak kembali dan si Nona lenyap tak tentu rimbanya. Mungkin mereka sudah pada mati. Pek Kong heran. Kapankah aku pergi ke Pek Buhang katanya? Baiklah. Sekarang kau bersama kakak Yam ini pergi. Bawa Suhengong Pek Coan ke Si O, aku sendiri akan pergi mencari mereka itu. Nanti kita berkumpul di Si O saja. Lebih baik aku ikut kau pergi ke Pek Buhang, kata O Yam Niu. Si anak muda menggelengkan kepalanya katanya. Kesehatanmu belum pulih, sedangkan perjalanan ini berbahaya. Baik, kakak turut Hotong saja. Sebenarnya kesehatanku tidak berarti, kata Yam Niu. Disebabkan terlalu lama dikurung dalam gua, aku menjadi dapat bisul, yang tak mengganggu banyak. Kau jangan pergi seorang diri, kau tidak punya kawan yang dapat diajak berdamai, bukankah lebih baik kalau aku bersamamu? O Kong mengetahui bahwa dibandingkan dengan Li U Hang Win, O Yam Nima lebih liatai, namun dipadu dengan PEE beramai dia lebih lemah. Maka itu, dengan mengajak Nona ini untuk pergi menolong ke tempat Nona itu, akan tambah berabe. Maka ia menulak, katanya penuh sabar, memang baiklah kau ikut serta bersama, namun pikirku lebih baik kakak ikut Hotong saja. Ong Su Heng telah menjadi gila, dia membutuhkan perawatan dan panjagaan istimewa. Hotong sendiri saja pasti tidak sanggup menjaganya. Berbahaya bila mana Hotong pergi berdua saja dengan Su Heng. Bagaimana jika terjadi sesuatu di tengah jalan? Jadi perlu sekali kakak mengantarkannya ke Si O? Perihal kepergianku kepek bu Hong, janganlah kakak khawatirkan. Kalau aku sanggup aku akan gempur lawan, kalau tidak, aku akan mengundurkan diri. Dengan melihat gelagat, aku percaya aku tidak akan mendapat susah. Mendengar demikian, O Yam Nimao tidak berkeras lagi, bahkan ia menyerahkan pisau mustika yang masih dicekal di tangannya. Katanya, Baiklah, jika demikian halnya. Nah, kau bawalah pisau ini yang sebenarnya bernama Kim Leong, pedang kecil kuno buatan zaman Cun Chiuliat Kok. Sebenarnya pedang ini adalah pedang Tong Tiantok Leong, entah bagaimana sekarang pedang ini berada di tanganmu. Perkong menyambutnya. Sejenak ia berpikir. Ia menganggap tak baik ia memberikan penjelasan tentang pedang itu, maka ia berkata dengan samar-samar, oleh dari air terjun, tidak aku sangka bahwa inilah senjata si hantu. Kepala. O Yam Nimao teringat kejadian dalam gua tadi. Ia dapat menduga dari mana didapatkannya pisau itu, namun kini hatinya telah tawar bahkan ia ingin menyempurnakan jodohnya si anak muda, maka tak mau ia bicara banyak. Segera ia memberi salam perpisahan, lalu ia pergi bersama Hotong dan Pek Choan. Pek Kong berdiri mengawasi kepergian tiga orang itu, pikirnya bekerja ia dapat dengan cepat mengambil keputusan. Maka terus ia lari kembali. Ia mau cariin So Cheng untuk mengajak Nona itu pergi bersama ke Pek Bu Hong. Pepat ia tiba di tempat tadi, di mana katanya So Cheng mau menghadang musuh, ia justru menyaksikan si Nona lagi terancam bahaya besar. Dari balik semak-semak terdengar suara ketawa Ing Yang Tao Jin, yang terus berkata, bubuk mustajab Tai It Le San San akan membuatmu dalam waktu tiga hari mati tanpa sakit lagi. Namun kau Nona cantik, kau manis sekali, maka itu paling sedikit kau harus lebih dahulu dipaksa menikmati sesuatu yang merupakan kebahagiaanmu. Pek Kong kaget, ia melompat ke arah dari mana suara itu datang. Pepat ia melihat si Rahib tengah hendak merangkul pinggang In So Cheng. Ia menjadi marah bukan buatan, maka ia membentak sambil lompat menyerang. Bukan main kagetnya Im Yang Tao Jin. Tadi, setelah dilabrak Nona Im Yang Tao Jin bersama-sama Chiao Bin Siu Su, Ho Siu Chong Leong dan Tian Hu Chiang lari pulang melaporkan mengenai kegagalan mereka mencegat atau mengejar pekong yang melarikan Ong Yam Niu. Mereka menceritakan hal mereka dihadang In So Cheng dan mohon keterangan perihal Nona gagah itu. Setelah itu mereka dapat perintah menawan si Nona. Kedua pihak segera bertemu dan Im Yang Tao Jin, yang tidak berani menggunakan kekerasan, sudah menggunakan racunnya dan Nona ingroboh sebagai korban, karena ia tidak menyangka musuh menggunakan racun berbahaya itu. Si Rahib sangat tertarik pada si Nona dan ingin mengganggu Nona TTU. Di luar dugaan, justru ia mau merangkul si Nona, datanglah pekong yang mementak dan menyerangnya. Dengan tak berdaya imam cabul itu terhajar sehingga terpental satu tombak lebih. Cepat ia merayap bangun dan menoleh, ia mengenali pekong, kagetnya bukan main, semangatnya bagaikan terbang. Lari serunya, dan ia mendahului mengangkat kaki. Tiaw bin Siusu pun dijuri sekali terhadap pekong. Melihat si anak muda datang, ia kabur tanpa ragu-ragu lagi. Dan larinya itu disusul dua orang kawan lainnya. Pekong tidak mau mengejar, sebab ia melihat In Soche yang rebah tak berdaya di tanah. Ia menghampiri Nona itu, sambil berjongkok di sisinya, ia tanya, Bagaimana kah kak In, apakah kau terluka parah? Nona itu membuka matanya, begitu ia melihat si anak muda, ia berkata dengan sengit, Pergilah kau tangkap dahulu rahib jahat itu. Perkong bangkit, hanya untuk melibat bayangan si imam yang bersama ketiga kawannya, kabur sejauh setengah li. Tak dapat mereka disusul, katanya, menyesal. Lebih baik aku menolong menyembuhkan luka kakak. Berkata demikian, si anak muda ini mengurlurkan kedua tangannya. Ia mau menggunakan ilmu menekan dan mengurut tayam emas mematuk gabah, atau tiba-tiba ia cepat-cepat menarik pulang tangannya itu. Kakak dapatkah kau berjalan demikian? Ia bertanya. In So Cheng mengawasi anak muda itu, ia dapat menduga keragu-raguan orang. Dia marah mereka memang terhalangi pantangan Lan Li Siu Siu Put Chin, artinya, pria dan wanita dilarang berpegangan tangan. Ia pun malu bila tubuhnya dirabar-rabasi anak muda, walaupun ia sangat mencintai anak muda itu dan akan merasa sangat nikmatnya bila orang menyentuhnya tentu sekali tak dapat si anak muda mengobatinya di tempat terbuka itu. Ia senang namun ia pun merasa malu. Di samping wajahnya menjadi semu merah dadu, ia lantas menggertakan gigi menahan nyeri, mencoba menggerakkan tubuhnya untuk bangkit berdiri. Kakak serunya dan ia roboh pula dengan tubuh terlentang di tanah. Pekong terkejut. Kau, kenapa kakak tanyanya, sedangkan matanya mengawasi si nona. Muka so ceng merah sekali, matanya dipejamkan napasnya memburu, namun setelah itu ia terus bernapas perlahan-lahan dan akhirnya berdiam saja. Ternyata ia pingsan. Melihat demikian, Pekong tidak keragu-ragu lebih jauh. Nona itu harus segera ditolong. Ia menggunakan ilmunya ayam emas mematuk gabah. Lewat beberapa menit, In so ceng masih belum siuman. Mula-mula Pekong bingung, namun lekas juga. Ia teringat bahwa ilmunya hanya dapat menolong orang terluka, tetapi tidak orang pingsan seperti si nona. Segera ia memikirkan daya lainnya. Apa daya demikianlah pikirnya? Dapatkah aku menyedotawanya? Pengasih anak muda itu ragu-ragu, tiba-tiba ia mendengar satu suara bagaikan mendengung di udara. Selaka pikirnya. Ia kaget sekali. Ia menyangka bahwa musuh datang pula. Tetapi ia cepat mengambil keputusan. Ia sambar tubuh si nona untuk diangkat dan dipondong serta dibawa lari dengan tak melihat arah dahulu. Ketika itu sudah sore. Sesudah lari sekian lama, Pekong mendapatkan dirinya berada di tempat pegunungan dan rimba, ketika satu kali ia mengawasi wajah si nona. Ia kaget tak kepalang. Muka itu berubah menjadi merah kehitaman. Tak dapat tidak, dia harus segera ditolong pikirnya. Maka ia lari terus mencari sebuah gua. Di situ ia letakkan si nona di tanah terus ia tempei mulutnya pada mulut nona itu. Ia menarik napas, menyedot bawah dari dalam mulut nona itu. Itulah ilmu penyedot napas yang dinamakan Un Chie Kip Kie menghisap dan menyedot. Tapi juga percobaan ini tidak memberikan hasil, bahkan keadaan In Shocheng menjadi lebih parah, napasnya menjadi semakin lemah dan semakin lemah sampai hanya tinggal satu-satu kali hembusan. Dalam keadaan bingung, Pek Keng masih dapat mengasah otak, ia tidak segera putus asa. Maka ia mendapat pula satu pikiran lain. Di sebelah Un Chie Kip Kie ada pula ilmu Tiantai Kau Ptai. Langit dan bumi saling membahagiakan. Atau dengan kata lain hubungan suami Isyoyeri. Dasar celaka ia berkata menyesal. Mau atau tidak, si nona harus ditolong, maka juga dengan terpaksa si anak muda memberikan pertolongannya. Ia segera menggunakan berbareng kedua ilmunya itu. Lewat beberapa menit, tampak perubahan pada wajah si nona, tak lagi suam nampaknya, bahkan lambat laun menjadi merah segar, akan tetapi kemudian pulih kembali seperti biasa. In Shocheng bagaikan sedang bermimpi manis sekali. Kak katanya perlahan, kedua tangannya merangkul erat-erat.